Intro Salam sejarah Malaysia, isu hangat hari ini Azam Baki kian terbelit di semua sudut Demi SPRM, letak jawatan langkah terpujinya Isu ini dipetik dari syahbudin.com Hanya sehari selepas mengadakan sidang media Bagi membebaskan dirinya yang sedang terperangkap dalam satu lubang Ketua peseru jaya SPRM Azam Baki akhirnya terperangkap Kedalam lebih banyak lubang lagi Bagi tujuan menepis dakwaan Sekaligus membersihkan diri karena memiliki Sejumlah besar saham dalam syarikat koprat Dengan mengatakan akaun pembelian sahamnya Telah digunakan oleh adiknya Beliau kini bakal berdepan kemungkinan Melakukan banyak lagi kesalahan yang lain Sementara penjelasannya bahwa akaunnya Telah digunakan adiknya Begitu diragui dan sukar dipercayai Azam seterusnya terdedah pula kepada kesalahan Melanggar perintah am perkhidmatan awam Peraturan suruhan jaya sekuriti atau SC Serta kedudukan lembaga penasihat pencegahan rasuah LPPR SPRM Yang telah membersihkan namanya Dengan didakwa melangkaui batas peranan yang sewajibnya Dalam perintah am Selain pemilikan saham oleh seseorang kakitangan awam Perlu mendapat kebenaran ketua setiausaha kementerian Atau setiausaha kerajaan negeri terlebih dahulu Had yang dibenarkan juga harus tidak melebihi RM100 ribu Dalam hal ini adakah Azam telah mendapat kebenaran memiliki Lebih 2 juta saham yang dikaitkan dengannya itu Pengakuan azam yang turut disahkan oleh LPPR Bahwa saham tersebut adalah milik adiknya Tetapi menggunakan namanya Seterusnya mengundang potensi melanggar Akta-akta perindustrian sekuriti Dipositori Pusat 1991 atau SIDKA Jurucakap SC berkata Setiap akaun sekuriti yang dibuka dengan Dipositori Pusat Mestilah atas nama pemilik beneficial saham Yang didepositkan Atau atas nama syarikat diberi kuasa oleh penama Selain itu Seksyen 29E SICDA Menetapkan bahwa Semua urusan dalam sekuriti Hendaklah dilaksanakan oleh pemilik beneficial sekuriti Atau penama yang diberi kuasa Kata jurucakap itu lagi Dengan itu SC dijangka akan melakukan siasatan Termasuk memanggil azam dalam waktu terdekat ini Bagi mendapatkan penjelasan dan pengesahan kebenarannya Selain dua kemungkinan kesalahan di atas Azam juga terdedah dengan keraguan berkenaan sumber keuangan Yang diperolehinya bagi membeli saham-saham tersebut Dengan laporan polis sudah dibuat oleh EMK Keadilan dan Wirapudra terhadap azam Pelbagai kemungkinan siasatan begitu terdedah kepadanya Di waktu yang sama oleh kerana pengurusi LPPR Abu Zahar Ujang Dilihat begitu gigi Membela azam Badan yang diterajunya turut berdepan banyak pertikaian dan kritikan Antaranya beliau digesah mendedahkan Minit musyarat ketika azam memberi penjelasan kepada LPPR pada 24 November lalu Di samping itu tindakan LPPR membersihkan nama azam Hanya berdasarkan penjelasannya semata-mata Di samping dikecam ia turut didakwa melanggar bidang kuasa yang ada padanya Disebutkan bahwa LPPR tidak mempunyai kuasa di bawah SPRM 2009 Untuk membebaskan ketua pesurujayanya daripada dakwaan konflik kepentingan Pendeknya menepis dakwaan berkaitan pemilikan sahamnya Dengan mengatakan ekawannya digunakan adiknya Telah meletakkan azam kini terperangkap di semua sudut siasatan Di sudut pemilikan saham itu sendiri terus membelit dirinya Kesalahan lain yang bakal menanti jika disabitkan bersalah Tidak kurang berat hukumannya dengan antaranya ialah penjara dan denda berjuta-juta Rentetan itu apa yang dimahukan banyak pihak ialah Agar azam segera dihadapkan ke sebuah badan penyesatan bebas Bagi menentukan dirinya bersih atau sebaliknya Begitupun dengan apa yang berlaku kepada azam ini Sementara menunggu perkembangan seterusnya Dan beserta beberapa kes melibatkan SPRM sebelum ini Seperti kaitan individu tertentu dengan pengedaran dadah dan kehilangan uang berjumlah Aren 25 juta yang masih dalam simpanan dan siasatan Apa yang sahi ialah nama agensi tersebut sudah hancur di mata rakyat Sekarang ini SPRM bukan saja dicemuh, dikritik, diperlekeh dan tidak lagi dipercayai Malah ramai yang menganggapnya sudah pun mati Disebabkan azam bukan saja nama SPRM jadi busuk dan tidak berharga Bahkan tidak kurang yang tidak mahu berazam Apa-apa lagi bila menyambut ketibaan tahun baru mulai tahun depan Untuk itu selain perlunya azam untuk segera bercuti dan membenarkan dirinya Disiasat oleh sebuah badan bebas adalah Tindakan yang boleh dikira terbaik Kesediaannya meletak jawatan dalam tempoh 24 jam daripada sekarang Adalah langkah yang lebih terpuji dan disanjung tinggi SPRM tidak lagi memerlukan azam Walaupun azam mungkin masih berharap untuk terus kekal di SPRM Sumber daripada syahbudin.com yang bertarik 7 hari bulan 1 dari 2021 Sekian isu hangat ini Jangan lupa tekan butang subscribe dan kita jumpa lagi